Wakil Presiden Kiai Haji Maruf Amin menutup rekornas penanggulangan bencana 2023. Maruf menekankan pentingnya penguatan mitigasi bencana serta praktik-praktik penanggulangan bencana agar memperhatikan aspek keselamatan masyarakat dari risiko bencana. Sepanjang tahun 2022, di Indonesia telah tercatat 3.544 kejadian bencana. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan prima untuk melindungi masyarakat dari risiko bencana. Wakil Presiden mengingatkan, dalam hal penanggulangan bencana, Indonesia telah memiliki Rencana Induk Penanggulangan Bencana RIPB tahun 2020 hingga 2024 sebagai pedoman, di mana visi besar RIPB untuk mewujudkan Indonesia tanggul bencana demi pembangunan berkelanjutan. Wakil Presiden menekankan perlunya kolaborasi antar pemangku kepentingan, khususnya dalam pembiayaan untuk bencana, baik dari sektor privat atau dunia usaha maupun sektor publik atau pemerintah. Wakil Presiden juga menegaskan penguatan mitigasi dari hulu ke hilir dalam menanggulangi bencana guna menekan dampak kerugian akibat bencana. Wakil Presiden berharap, pemerintah daerah dapat menjadi ujung tombak penanggulangan bencana dengan mendorong kemandirian dengan membangun modal sosial untuk masyarakat. Terakhir, sebagai ujung tombak penyelenggaran penanggulangan bencana, pemerintah daerah perlu membangun modal sosial masyarakat untuk mendorong kemandirian dalam mengurangi risiko bencana. Untuk itu, penerapan standar pelayanan minimal sub-urusan bencana harus dioptimalkan. Sebelumnya, Kepala BNPB Suharyanto menyampaikan harapan Presiden kepada BNPB dan seluruh pemangku kepentingan agar dapat semakin meningkatkan kemampuan dan kapasitas lembaga khususnya dalam menangani bencana di tanah air. Nusantara TV melaporkan kepada Wakil Presiden Republik